Kalian pasti pernah ditilang kan? Atau seenggaknya ya, temen kalian lah yang ditilang, ngerasain tilang. Dan pasti, kalian itu bingung tuh gimana cara ngambil sebuah sim STMK ataupun kendaraan bermotor kalian yang ditahan oleh kepolisian. Dan kalian pasti pernah ditilang terus kemudian disodorkan mau slip biru atau slip merah. Nah, pada hari ini gue bakal membahas terkait dengan pertama bagaimana mengambil atau menebus kendaraan bermotor sim maupun STMK yang ditahan oleh pihak kepolisian terkait dengan penilang. Yang kedua, gue bakal membahas terkait dengan slip merah maupun slip biru. Apa sih bedanya? Dan ini akan menentukan mekanisme dari pengambilan suatu surat ataupun kendaraan bermotor kalian yang kalian tahan. Yang pertama adalah yang gue bakal coba bahas. Pertama terkait dengan tutorial tilang. Nah, tutorial tilang gue bakal mencoba menggambarkan bagaimana situasi tilang atau bagaimana tilang itu terjadi. Pasti pertama kalian datang, terus diberhentikan oleh polisi. Kemudian polisi bertanya, selamat siang bapak atau ibu. Bisa tunjukkan surat-suratnya, itu pasti yang bakal dipertanyakan sama mereka. Nah, ketika kalian ditanya, bisakah kalian menunjukkan surat, pasti yang ditanyakan itu dua. Mana sih dan STNK-nya? Nah, hal ini berhubungan sama surat-surat daripada kelengkapan kendaraan bermotor kalian dan lisensi pengembudi atau mengembudi kalian. Nah, ketika dua dari satu ini tidak ada atau satu dari dua ini tidak ada, maka akan ditarik salah satunya. Misalkan, gue hari ini hanya bisa menyodorkan STNK, maka STNK gue akan ditahan atau gue ditilang karena gue tidak memiliki SIM. Yang kedua, ketika gue tidak dapat menunjukkan STNK, pasti SIM gue ditahan. Karena gue dinilai tidak punya kelengkapan kendaraan bermotor. Yang ketiga, ketika gue tidak memiliki SIM atau STNK, pasti motor gue ditahan. Nah, itu prinsip daripada penilangan yang akan dilakukan oleh polisi. Tiga hal tersebut. Sehingga, membuat, kalian disodorkan nih ketika ditilang, mau slip merah atau slip biru mbak? Nah, gue kali ini bakal coba membahas terkait dengan slip merah itu seperti apa, slip biru itu seperti apa, dan bagaimana cara kalian mengambil STNK maupun SIM. Itu tuh. Yang pertama, ketika kalian ditilang, disodorkan slip merah atau slip biru, itu kalian tergantung daripada pilihan kalian sih. Kalau slip merah itu biasanya orang yang tidak mengakui kesalahan. Sedangkan slip biru itu orang yang mengakui kesalahan. Dan pastikan, minta kepada polisi untuk yang pertama, minta ke tempat pengadilan atau pejaksaan yang dekat dengan rumah kalian. Misalkan gue, gue pernah sekali ditilang di daerah Jakarta Utara, dari rumah gue, itu di Jakarta Selatan tuh. Gue bilang ke polisinya, Pak, saya minta tilang ini ditaruh di Jakarta Selatan aja. Kenapa seperti itu? Karena supaya kalian ngambil surat-suratnya itu gampang. Bisa ke pengadilan Jakarta Selatan atau pejaksaan Jakarta Selatan. Itu nggak perlu ke Jakarta Utara atau tempat kalian ditilang. Itu yang pertama, pilih lokasi terdekat dari rumah kalian. Yang kedua, ketika kalian disodorkan surat tilang merah, misalkan kalaupun kalian minta merah, ini apa sih artinya? Ini surat tilang ini, ini ngambilnya di pengadilan. Kenapa ngambilnya di pengadilan? Karena kalian mengelak atau kalian itu nggak mengakui adanya kesalahan di diri kalian. Maka dari itu, butuh pembuktian atau pembelaan kalian di pengadilan. Jadi kalian kalau ngambil slip merah, itu harus ngambilnya itu di pengadilan. Karena apa? Karena kalian harus melewati proses tahap persidangan di pengadilan. Dan dengan tahap proses di pengadilan, itu membuat kalian harus mengikuti persidangan. Gue pernah sekali di tahun 2014 atau tahun 2015, itu gue ditilang. Dan gue ditilang, gue ngambil slip merah tuh. Gue ngambil slip merah, ketika gue ngambil slip merah, maka gue di tilang itu gue harus mengikuti persidangan di Jakarta Selatan. Dan gue benar-benar memang ikut sidang tilang. Jadi, tilang, ya kamu melanggar apa? Melanggar ini Pak Senga, pakai helm, gini, 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 gini. Oke langsung diputus sama Hakimah, denda 70 ribu. Tak, ketika denda 70 ribu, maka kalian diharuskan membayar denda tersebut ke loket tuh. Dan kemudian STNK atau SIM kalian akan dikembalikan di loket tersebut. Itu kenapa slip merah? Slip merah itu artinya kalian mengelak sehingga kalian butuh pembelahan atau kalian dibutuhkan mengikuti persidangan untuk melakukan pembelahan terhadap diri kalian. Adanya suatu kesalahan atau enggak. Ini arti dari slip merah. Dan bagaimana cara mengambilnya, ambilnya di pengadilan. Yang kedua, slip biru. Slip biru ini artinya apa sih? Slip biru ini, ada dua mekanisme cara pembayaran. Nah, yang gue sarankan, kalian harus mengikuti, mengambil di mana itu di hari sidang. Jangan membayar di hari sebelum sidang. Karena kalian akan kena denda maksimal. Ketika kalian membayar slip ini sebelum hari H atau hari H sidang, itu kalian harus dibayarkannya kepada bank. Biasanya itu BRI kalau di Indonesia itu. Kalau di slip biru ini. Nah, saran gue, jangan mengikuti pola untuk membayar transfer bank. Karena ini bakal kena denda maksimal. Lebih baik, kalian mengikuti hari sidang. Kemudian setelah mengikuti hari sidang, biasanya bakal di courting. Saran gue yang kedua buat slip biru. Slip biru artinya, kalian ini mengkuasakan diri kalian kepada polisi itu. Untuk mengikuti persidangan. Jadi, ketika slip biru ini kalian pengen ambil SIM atau STNK, itu langsung kekejaksaan. Kalian gak perlu mengikuti proses peradilan. Jadi kalian, ini di slip biru ini, artinya kalian udah mengaku salah. Bahwa saya salah memang melanggar pasar sekian terkait dengan misalkan tidak pakai helm, tidak punya SIM, atau dengan tidak punya STNK. Maka kalian dikenakan slip biru karena kalian udah mengaku. Sehingga ketika kalian mengaku, kalian bisa dipakaikan dua mekanisme pembayaran. Pertama tadi lewat BRI. Yang kedua, itu ngambil di kejaksaan. Sedikit pengalaman gue di kejaksaan, ketika gue mau ambil. Itu gue datang ke kejaksaan Jakarta Selatan, gue datang. Itu gue harus mengambil nomor hantrian tuh. Gue datang kalau gak salah jam 11 siang. Ketika itu ada dua warna dalam tiket. Pertama ada warna putih, yang kedua warna biru. Yang warna putih itu biasanya datang dari pagi tuh. Sedangkan yang warna biru, itu datangnya baru tuh biasanya. Dan satu nomor, itu biasanya sampai 100. Sampai 100 gitu. Kemudian ganti dia. Dia ganti setelah nomor urut kalian itu kalian ambil. Misalkan gue kemarin dapet nomor biru. Berarti gue ngambil itu siang. Gue ngambil siang, otomatis gue dipanggil itu agak sorean tuh. Kalau gak salah setengah tiga gue dipanggil. Baru gue bayar disitu dendanya. Gue kalau gak salah itu gak bawa SIM. Gak bawa SIM itu 250 ribu. Dan yang gue bayar dendanya hanya sekitar 110 ribu tuh. Itu untuk terkait dengan slip biru. Yang kalian ketika kalian ini sudah mengakui kesalahan bahwa kalian itu memang melakukan sebuah pelanggaran. Sip. Yang terakhir. Jangan pakai calo. Kenapa kalau pakai calo? Pakai calo itu biasanya harganya. Itu bisa sampai kena ke denda maksimal kurang sedikit. Misalkan kalian gak punya SIM. Dendanya 250 ribu. Itu bisa aja. Kalian dikenakan sampai 170. Atau 180 ribu. Atas dasar itu biasanya kalau kalian ngambil surat-surat tersebut hanya kejaksaan harga 110 ribu. Ini kalian dikenakan pajak calo atau dari calonya itu minta bayaran untuk ngantri itu sekitar 70 ribu tuh. Maka dari itu gue sarankan gak usah pakai calo. Ngaribet kok ngurus tilang itu ke kekejaksaan maupun pengadilan. Dan intinya kalian harus bedakan antara slip biru dan slip merah. Ketika kalian slip merah ini ke pengadilan. Ketika kalian slip biru ini kekejaksaan. Ini tidak mengakui kesalahan. Ini mengakui kesalahan. Dan jangan gue sarankan untuk tidak bayar denda ke bank. Karena itu bakal kena denda maksimal. Lebih baik datang langsung untuk menghadiri persidangan ataupun datang langsung ke kekejaksaan. Sekian pembahasan terkait dengan slip biru dan slip.